Kabar duka datang dari wafatnya Sekda DKI Jakarta, Syafullah, yang meninggal usai positif virus corona. Syafullah meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Syafullah meninggal pada pukul 12 lewat 55 waktu Indonesia Barat di rumah sakit tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajaran di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan terakhir atas meninggalnya Syafullah. Penghormatan terakhir ini dilaksanakan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta dengan menghadirkan mobil ambulans yang membawa peti jenasa almarhum Syafullah. Syafullah Akan menjadi catatan bersejarah bagi Jakarta bahwa ketika kita menghadapi COVID ini, seorang pejuang yang tulus ikhlas, seorang yang menghabiskan waktu siang malam ikut memerangi, juga menjadi bagian dari yang harus berpulang. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita tidak ingin kejadian ini berulang kepada pribadi-pribadi lain di Jakarta.